Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ada yang mengawali kata ism. Ada juga yang mengawali kata harf. Ada juga Hamzah Wasol yang mengawali kata fi'il. Yang sudah kita bahas tadi. Baru Hamzatul Wasli yang mengawali ism. Dan Hamzatul Wasli yang mengawali harf. Bukankah demikian? Sampai di sana kan Ibu-Ibu kita tadi? Sedangkan Hamzatul Wasli yang mengawali fi'il. InsyaAllah kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke Hamzatul Wasli yang mengawali fi'il. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Hamzatul Wasli yang mengawali fi'il. Di mana dan kapan kita bisa menemukan Hamzatul Wasli itu mengawali fi'il? Sebenarnya di sini cangkupannya bukan hanya fi'il. Tapi merempet ke ism juga. Setidaknya kita bisa menemukan Hamzatul Wasli mengawali fi'il. Itu pada tiga tempat. Pada tiga tempat. Tapi sebelum kita membahas tiga tempat ini. Mungkin ada baiknya kita membahas. Atau memuraja'ah. Sebagian Ibu-Ibu mungkin sudah mempelajarinya. Baik di kitab di rusulullah. Maupun mungkin juga di tempat lain. Menggunakan kitab lain. Tapi mungkin juga di antara kita ada yang belum sampai di sana. Atau mungkin bahkan belum belajar sama sekali. Apa iya? Fi'il. Fi'il tadi apa ibu? Kerja. Fi'il itu kita bisa terjemahkan dengan kata kerja di dalam bahasa kita. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam keterkaitan dengan waktu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata kerja lampau dan sekarang. Atau yang akan datang itu? Bentuknya berbeda. Ta'ib. Fi'il berdasarkan waktunya. Fi'il berdasarkan waktunya. Di dalam bahasa Arab itu ada tiga ibu. Ada tiga. Tiga itu apa saja? Yang pertama. Fi'il al-nabin. Atau al-fi'il al-nabin. Dan kamu nggak pakai masker. Nenek kalau buka mic jadi begini. Suaranya masuk. Ini halaman berapa ya? Oh, ini halaman berapa ibu? 8, Ustaz. Halaman 8 om ya. Jadi lanjutannya tadi om. Tadi kita sampai halaman 7 kan om ya? Kita tadi tentang Hamzatul Wasli yang mengawali harf. Yaitu al. Yang kita mungkin menyebutkan dengan alif lam. Selanjutnya, di halaman berikutnya, Hamzatul Wasli yang mengawali fi'il. Atau al-af'al. Al-af'al itu bentuk jama' dari fi'il ibu-ibu. Al-fi'alu jama'nya al-af'alu. Jadi, jangan bingung. Al-af'al. Di sana tulisannya al-af'alu. Kok Ustaz bilangnya fi'il? Nah, al-af'alu itu. Ini al-af'al. Nomor 3, al-af'al. Ini bentuk jama' dari al-fi'alu. Nah, kita sampaikan tadi. Al-fi'alu berdasarkan waktunya. Itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga. Al-fi'il. Kata kerja lampau. Ini kan ya, ibu-ibu ya. Lalu ada al-fi'lul mudari'ah. Al-fi'lul mudari'ah. Yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi, sekarang dan yang akan datang satu fi'il. Tidak berbeda kalau dalam bahasa Inggris. Sendiri-sendiri om ya. Present dan future itu sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bentuknya sama antara sekarang dan yang akan datang. Jadi, al-habdir dan mustaqbal itu menggunakan fi'ilun mudari'ah. Sedangkan bentuk fi'il yang ketiga, jenis fi'il yang ketiga berdasarkan zaman, itu adalah fi'lul amri. Fi'lul amri. Kalau fi'lul amri itu apa, ibu-ibu? Kata perintah. Kata perintah. Jadi, tiga itu om ya. Ada fi'lul malbin, ada fi'lul mudari'ah, dan ada fi'lul amri. Kata tiga. Itu berdasarkan zaman. Berdasarkan waktu. Dalam bahasa Arab, fi'il itu ada tiga. Tapi juga ada, mungkin ada pembagian yang lain juga dalam fi'il, yaitu dilihat dari jumlah hurufnya. Dilihat dari jumlah huruf, fi'il, atau al-fi'lu, di dalam bahasa Arab, ada fi'lul yang terdiri dari tiga huruf. Ada fi'lul yang terdiri dari empat huruf. Gitu ya, ibu-ibu ya. Dilihat dari jumlah hurufnya, fi'il, al-fi'lu. Di dalam bahasa Arab, ada al-fi'lu yang terdiri dari tiga huruf asli, dan ada al-fi'lu yang terdiri dari empat huruf asli. Kalau yang terdiri dari tiga huruf asli itu, biasanya disebutnya al-thulathiyyuh. Makanya di sini, tulisannya ada al-fi'lu thulathiyyuh, itu maksudnya tiga huruf, terdiri dari tiga huruf. Kalau yang terdiri dari empat huruf, biasanya disebut al-fi'lu ruba'iyyuh. Dari kata ar-ba'ah, ruba'i, thulathiy, ruba'i. Thulathiyyuh itu tiga huruf. Kalau ruba'i, empat huruf. Begitu ya, ibu-ibu ya. Insya'Allah jelas, ibu ya. Halo? Dan yang terdiri dari tiga huruf, baik yang tiga huruf maupun empat huruf, itu bisa mengalami huruf tambahan. Nanti bisa dikatakan, thulathiy mazid dan ruba'i mazid. Mazid itu maksudnya mengalami tambahan. Mengalami tambahan huruf, maksudnya. Mengalami tambahan huruf. Bisa, yang aslinya tiga huruf, bisa mengalami tambahan satu huruf, menjadi empat huruf. Bisa mengalami tambahan dua huruf. Jadinya, totalnya lima huruf. Bisa mengalami tambahan tiga huruf. Jadi, totalnya semuanya enam huruf. Gitung ya. Ruba'i juga bisa mengalami tambahan. Baik fi'lun thulathiy maupun fi'lun ruba'i, baik fi'l yang terdiri dari tiga huruf asli, maupun empat huruf asli, itu bisa mengalami tambahan. Bisa mengalami tambahan huruf. Gitung ya. Thulathiy mazid namanya. Disebutnya biasanya thulathiy mazid dan ruba'i mazid. Mazid itu maksudnya mengalami tambahan huruf. Gitung ya. Thulathiy mazid. Misalnya thulathiy mazid. Thulathiy mazid itu bisa mengalami tambahan satu huruf. Jadi empat huruf. Atau bisa juga mengalami tambahan dua huruf. Kalau tiga ditambah dua, jadi lima. Jadi lima huruf. Bisa juga mengalami tambahan tiga huruf. Tiga ditambah tiga, jadinya enam. Totalnya jadi enam huruf. Gitu ya. Kalau yang empat huruf tadi disebutnya ruba'i, yang lima huruf biasanya disebut khumasi. Dari kata khumsah. Nah ini makanya di sini ada alfi'lul khumasi. Gitu kenapa ya. Di pdf-nya ibu-ibu di kitab ya. Ada alfi'lul khumasi. Jadi alfi'lul khumasi itu jumlah hurufnya ada lima. Jadi lima itu sebenarnya bukan asli semuanya. Seperti irtahala di sini contohnya. Itu mengalami tambahan dua huruf. Huruf aslinya hanya ro, ha, dan lam. Mengalami tambahan hamzah, wassal, dan ta. Lalu di sana ada disebut juga alfi'lul sudasi. Alfi'lul sudasi itu fi'il yang terdiri dari enam huruf. Sudasi itu dari kata sitah. Sudasi. Bisa diulang dari yang ruba'i mazid ditambahin berapa ustad? Ruba'i mazid. Nanti kita tidak membahas ruba'i mazid terlalu dalam. Ruba'i mazid itu tidak banyak polanya dan tambahannya. Yang biasanya banyak tambahannya itu thulathi. Jadi thulathi itu bisa mengalami tambahan satu, dua, atau tiga. Kalau ditambah satu jadi empat, disebutnya ruba'i juga. Kalau mengalami tambahan dua huruf menjadi lima huruf, maka disebut alhumasi. Khumasi maksudnya lima huruf totalnya. Kalau yang mengalami tambahan tiga huruf, maka totalnya semuanya jadi enam huruf. Enam huruf itu disebut sudasi. Sudasi. Sudasi itu maksudnya hurufnya semuanya ada enam. Insya Allah di sana sudah ada gambaran. Pembagian fi'il berdasarkan waktunya ada tiga. Pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf. Tiga huruf itu bisa mengalami tambahan satu, dua, atau tiga. Gitu. Kita sekarang masuk ke disini. Al-af'al. Al-af'al. Kata kerja. Yang diawali hamzah wasol. Dimana saja tempatnya. Di sana ada tiga tempat secara umum ini. Disebutkan secara umum ini tiga tempat. Yang pertama, kita mendapati hamzatul wasli mengawali fi'il amr pada fi'il thulati. Yang kayaknya di sana disebutkan amrul fi'il thulati. Jadi ada hamzah wasol. Yang pertama itu kita mendapatnya pada fi'il amr. Kata perintah. Kata perintah pada fi'il thulati. Gitu ya. Aslinya tiga huruf. Ketika menjadi fi'il al-amri. Ketika menjadi kata perintah. Maka ditambah hamzatul wasli di depannya. Misalnya di sana ada tiga contoh. Di sana uqtub. Uqtub ini kata perintah ibu. Iya atau iya? Iya. Ibu-ibu gak ada yang jawab. Iya. Uqtub bapak. Uqtub. Yaitu kata perintah. Atau fi'il al-amri. Dari aslinya. Ketaba. Aslinya fi'il al-madinya itu tiga huruf saja. Ketaba. Ketaba. Terlalu cepat temponya. Terlalu cepat ya. Di perlahan sedikit. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat ya. Ustadz menjelaskannya pelan-pelan. Ustadz. Empat. Ini secara umum. Ya. Gitu ya. Yang pertama. Kita menjumpainya pada fi'il al-amri yang terdiri dari tiga huruf asli. Maksudnya. Makanya di sana dituliskan. Amrul fi'il sulati. Amrul fi'il sulati. Bentuk fi'il al-amr dari fi'il sulati. Gitu ya. Kata perintahan dari fi'il sulati. Contohnya di sana kata uqtub. Uqtub. Ini fi'il al-amri. Uqtub. Ini fi'il al-amri. Fi'il al-amri aslinya fi'il al-madinya kata kerja lampaunya aslinya kataba. Gitu kan nama ya. Kataba. Kataba. Fi'il al-madinya yaktub. Kalau kita perhatikan fi'il al-madinya kataba itu terdiri dari berapa huruf? Tiga huruf. Tiga huruf. Ka, ta, dan ba. Ya atau ya? Ya. Pilihannya hanya ya atau iya. Hanya tiga huruf. Ka, ta, ba. Ketika dirubah menjadi fi'il al-amri, kata perintah, kita tambahkan hamzatul wasli di depannya. Jadi uqtub. Jadi uqtub. Gitu kan ya. Jadi hamzatul wasli pada fi'il al-amri sulati. Itu hamzatul waslinya bukan huruf asli tapi huruf tambahan. Gitu ibu-ibu ya. Tidak sejak fi'il al-madinya aslinya pada fi'il al-madinya tidak ada. Tapi ketika fi'il al-amri, kita tambahkan. Jadi uqtub. Misalnya lagi di sana ada kata isma'ah. Isma'ah itu om. Isma'ah. Ada harukatnya om. Isma'ah. Itu kata perintah. Atau fi'il al-amri. Fi'il al-amri. Kalau fi'il al-madinya. Fi'il al-madinya apa ya ibu? Sama'ah. 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 Jadi fi'il al-madinya itu polanya beda-beda om ya. Mungkin kalau di kitab Duru Sudoloh, nanti ibu-ibu akan mempelajarinya di akhir jilid tiga. Apaan? Ya, kurang lebih itulah. Kurang lebih untuk pola-pola. Jilid dua, Ustadz. Untuk pola. Untuk pola tasrif. Untuk pola tasrif. Untuk pola tasrif. Itu nanti akan dikenalkan insyaAllah. Kalau tidak salah di jilid tiga. Dan nanti untuk yang mazid. Untuk yang mengalami tambahan huruf itu akan dilanjutkan di jilid tiga. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keisahawahan. Amin. Amin. Sayyid. Ini dari fi'ilun sami'ah. Gitu ya. Sami'ah yisma'u. Makanya kita ketika setelah ruku itu kita bilang apa om? Sami'ah. Jangan selama ini tidak faham. Sami'ah allahu liman hamidahu. Artinya apa om? Sami'ah itu kata kerja. Fi'ilun. Sami'ah allahu. Allah maha mendengar. Allah mendengar. Sami'ah allahu. Allah mendengar. Liman hamidahu. Siapa saja yang memujinya. Gitu ya. Itu hendaknya kalau kita sholat itu. Kita usahakan faham apa yang kita baca. Itu fi'ilun. Sami'ah. Baik. Kata kerjanya fi'ilun amrinya isma'ah. Gitu ya. Isma'ah. 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 Baik. Isma'ah ini adalah bentuk fi'ilun amri yang aslinya, huruf aslinya itu tiga huruf tadi. Sami'ah. Hanya saja ketika berubah menjadi fi'ilun amri, ditambahkan hamzatul wasfi di depan. Lalu ada contoh yang lain. I'alam. Bacanya I'alam. I'alam. Huruf yang di tengah fathah. Berarti hamzah wassalnya dibaca khas. I'alam. I'alam. Apa makna I'alam? Ketahuilah. 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 Kan fi'ilun amr. Oh ya fi'ilun amr. Kata perintah berarti ketahuilah. Ketahuilah kau seorang lagi namu. Betul. Ini dari fi'ilun madinya apa aslinya? Alima. Ya'alam. Ya'alam. Alima. Itu aslinya tiga huruf kan? Ya. Ya, tiga huruf. Ketika kita berubah menjadi fi'ilun amri, maka kita tambahkan hamzatul wasli di depannya. Gitu ya. Jadi, kalau ada hamzatul wasli mengawali fi'ilun amri thulathi. sekali lagi, kalau ada hamzah mengawali fi'lul amri thulati kalau ada hamzah yang mengawali kata perintah yang fi'lunnya itu aslinya hanya tiga huruf maka hamzahnya itu pasti hamzatul wasli gitu ya? hamzahnya itu pasti hamzatul wasli jelas insyaallah jelas alhamdulillah kalau disini jelas insyaallah penjelasan di bawahnya gak terlalu penting intinya sama dengan yang saya sampaikan untuk yang tempat kedua dimana kita menemukan hamzatul wasli pada fi'l dimana? seperti disebutkan disana maudil fi'lil khumasi maudil fi'lil khumasi berarti hamzatul wasli mengawali fi'l yaitu pada fi'l madhi yang bentuknya khumasi yang terdiri dari lima huruf jadi kalau fi'l terdiri dari lima huruf diawali hamzah maka hamzahnya itu hamzatul wasli itu fi'lul madhi nya om ya kalau fi'lul mudhari kan pasti diawali harful mudhara' misalkan 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 dihala fi'lul mudhari'nya yartahilu'a diawali ya yaitu harful mudhara' yang menunjukkan mudhari' tapi disana kita pertama menjumpai pada fi'lul khumasi itu pada bentuk fi'lul mudhari'nya apa fi'lul madhi'nya saya ralat kita menjumpai hamzatul wasli mengawali fi'l khumasi itu pertama pada fi'lul madhi'nya gitu ya mas jadi fi'lul madhi'l khumasi fi'lul madhi'l khumasi itu kalau diawali hamzah maka hamzahnya adalah hamzatul wasli gitu ya ibu-ibu ya itu pertama lalu kita juga menjumpai pada fi'lul khumasi itu pada bentuk amrnya kata perintahnya misalnya disana irutahil dan kalau madhi'nya irutahala ini yang kedua ini bentuk amrnya kata perintahnya irutahil kalau irutahala itu maknanya apa om melakukan perjalanan gitu ya irutahala melaksanakan perjalanan kalau irutahil pergilah gitu berangkatlah insya Allah jelas om ya jadi terletak pada pertama pada fi'lul madhi'l khumasi lalu yang kedua pada fi'l amrnya dan yang ketiga itu pada bentuk masdarnya masdarnya ini sebenarnya isem kan jadi sebenarnya sudah disinggung tadi saya sempat menyampaikan isem kalau terdiri dari lima huruf atau lebih lalu diawali hamzah maka hamzahnya hamzah wasol saya tadi menyampaikan seperti itu kan ya atau iya 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 isem kalau terdiri dari lima huruf atau lebih di awal di hamzah hamzahnya pasti hamzah wasol ini maksudnya di sini masdar jadi masdar yang akarnya dari fi'lul khumasi dan sudasi maksud saya itu tadi gitu om ya insya Allah jelas om ya jelas ini contohnya ada irutahala yartahilu atau itu langsung amrnya irutahala itu amrnya lalu irtihal ini bentuk masdarnya irtihal perjalanan contoh yang kedua disana ada intakola intakola maknanya apa ya intakola itu maknanya berpindah intakola berpindah ini fi'lul madin terdiri dari lima huruf dan huruf pertamanya adalah hamzah maka itu hamzahnya adalah hamzah wasol gitu ya lalu bentuk amrnya intakil pindahlah intakil ini juga dari fi'lul khumasi tadi terdiri dari lima huruf di awal di hamzah berarti hamzahnya hamzah wasol demikian juga dengan bentuk masdarnya intakol intakol itu perpindahan maknanya insya Allah jelas ya ibu ya wadih untuk yang fi'lul khumasi jadi kalau pada fi'lul thulafi tadi hanya pada fi'lul amrnya kalau fi'lul khumasi itu pada fi'lul amr dan masdar gitu ibu ya wadih jelas udah dari tadi gimana ustad pulang lagi ustad jadi tadi pertama tadi kita menjumpai alif kita menjumpai hamzah wasol kalau pada fi'lul thulafi itu hanya pada fi'lul amrnya kata perintahnya saja yang diawali hamzah berarti hamzahnya hamzah wasol sedangkan pada fi'lul khumasi itu yang diawali hamzah dan hamzahnya hamzah wasol itu pada bentuk maldi amr dan masdar gitu ya bentuk fi'l maldi kata kerja lampau amr perintahnya dan masdar jelas insya'Allah ustad saya masih kalau saya masih bingung berubahnya kalau kata irtahala jadi irtahil irtahal gitu gimana ustad apa memang harus ada polanya ada polanya ada polanya ini kalau kita lihat pola yang di atas irtahala dan yang di bawah intakola sama kan umah lalu bentuk amrnya kata perintahnya irtahil dan intakil polanya sama kan umah harokatnya sama lalu bentuk masdarnya juga polanya sama irtihal intakol polanya sama kan umah maafkan ustad kalau untuk apa harokat terakhirnya yang masdar itu sesuai dengan keadaan eropnya kalau normal tidak ada yang mempengaruhi berarti marfu inti kolun irtihalun bisa menjurur bisa menesub sesuai dengan keadaan tapi aslinya aslinya kalau tidak ada yang mempengaruhi ya marfu semua isam semua isam kalau tidak ada yang mempengaruhi marfu kan gitu syukran ustad afan ada yang masih bingung ibu-ibu tidak masalah kalau misalkan di awal-awal ini masih agak bingung nanti bertahap insya Allah pada saatnya ibu-ibu akan sampai pada pola-pola fi'il gitu ya nanti insya Allah pada saatnya akan sampai pada pola-pola fi'il mungkin nanti selalu menarikan tembali rekamannya ustad lebih dapat ngerti karena bisa kalau tidak ngerti kita matikan bisa diulang-ulang insya Allah sekarang kalau mau bertanya juga masih bingung saking bingungnya yang ditanyakan apa iya saya pribadi ini berarti Ustad ya kalau misalkan yang di fi'il fulafi ini dia ketika ada hamzah wasolnya ini hanya di fi'il amr jadi dia kata begitu Ustad jadi kalau misalkan yang di khumasi masih dia hamzah wasolnya memang fi'il madinya memang memang ada dari awalnya itu memang sudah ini Ustad memang sudah ada hamzah wasol di fi'il pada fi'ilun madinya itu kalau khumasi Ustad syukur Ustad tambahan mungkin dari pertanyaan si umur yang barusan mungkin di fi'il lukumasi fi'il amr dalam jawa sol dan fi'il fi'il amr tadi fi'il madi maldi amr dan masdar seperti itu betul jadi tadi kalau fi'il amr kalau kalau pada sulasi kalau pada sulasi itu kita tidak menemukannya kecuali pada fi'il amr jadi pada fi'il madi dan mudore itu tidak ada hamzah wasol gitu ya kita hanya menemukan pada bentuk amr kata perintah saja itu kalau sulasi kalau tiga huruf hanya pada kata perintah saja tapi kalau khumasi yang terdiri dari lima huruf itu sejak fi'il madi itu sudah ada hamzah wasol dari fi'il madi lalu fi'il amr dan bentuk masdarnya gitu ya berikutnya dimana kita bisa menjumpai hamzah wasol yang mengawali fi'il yaitu pada fi'il sudasi yaitu pada bentuk fi'il maldinya amrnya dan masdarnya ini mirip dengan fi'il khumasi mirip dengan fi'il khumasi yang lima huruf tadi sudah sih juga demikian yang terdiri dari enam huruf itu juga kita menjumpai hamzah wasol itu sejak fi'il madinya kata kerja lampau itu sudah ada hamzah wasolnya lalu amrnya dan masdarnya contohnya disana kata istighfar apa maksudnya istighfar mohon ampun minta ampun minta ampun mohon ampun wah mohon ampun kalau minta ampun itu ada konotasi lainnya mohon ampun jadi kalau aslinya itu aslinya kan tulasi mengalami tiga tambahan huruf tiga tambahan huruf itu hamzah wasol sin dan ta aslinya kan gofaro gofaro yagfir gofaro itu mengampuni maknanya kalau ditambah tiga huruf istighfar itu maknanya meminta meminta atau memohon jadi istighfar itu mohon ampun itu bentuk fi'il madhi sudah diawali hamzah wasol fi'il amrnya juga demikian istighfar mohonlah ampun gitu ya istighfar mohonlah ampun lalu demikian juga dengan bentuk masdarnya juga diawali hamzah wasol istighfar istighfar permohonan ampun gitu ya bingung tidak ibu-ibu insyaallah tidak ustad insyaallah tidak alhamdulillah itu ada apa om itu disana ada contoh berikutnya ada maknanya ustad tadi yang kalau yang ma'nanya tadi mohon ampun istighfar itu mohon ampun memohon ampun dan itu ma'nanya waktunya lampau istighfar memohon ampun maknanya kalau istighfar itu fi'il amr pintah mohonlah ampun kalau istighfar permohonan ampun gitu kan masderan kata 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 benda isem istighfar permohonan ampun kalau yang isem-isem itu yang penting ingatnya tadi kalau lima huruf atau lebih dan diawali hamzah hamzahnya pasti hamzah masol gitu ya disana ada contoh berikutnya ada istighroja apa maknanya istighroja keluar 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 kalau kalau khoroja iya keluar kalau ditambah tiga kalau ditambah tiga huruf jadi keluar istighroja berarti berarti mengeluarkan atau menyembuhkan misalnya bisnis seperti itu mengeluarkan baik mengeluarkan istighroja kalau istighroja keluarkan istighroj mengeluarkan 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 tapi ini bentuk masder gitu ya bentuk masder bentuk isem insya Allah jelas ya itu kan bentuknya berarti kalau bentuknya madi telah keluar telah mengeluarkan telah mengeluarkan makanya kan tidak masalah telah mengeluarkan lalu kalau istighroja itu amernya kata perintahnya istighroja keluarkan istighroja betul istighroja polanya sama dengan atasnya istighroja jadi pola itu nanti tidak harus menghafal semua kosa kata tidak kita hafal polanya saja kita bisa terapkan mengkiaskan ke yang lain-lain gitu ya mudah berarti untuk fiil amernya tadi keluarkan gitu keluarkan lah betul istighroj ini bentuk masder bentuk bentuk isem bentuk isem jadi artinya untuk waktu diisimkan apa ya ya mengeluarkan juga tapi gimana om ya kalau dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan pengeluaran agak susah pengeluaran pengeluaran itu al-khoroju al-khoroju masder mengeluaran kali istat ya yang penting itu terkadang itu agak susah kita menerjemahkan ke bahasa kita karena kaedahnya itu berbeda misalkan kata sujud sujud itu kan seringkali kita mengira sujud itu kata kerja gitu kalau dalam bahasa kita padahal sujud itu masder masder bentuk kegiatan sujudnya itu itu disebut sujud kalau kata kerja bersujud dalam bahasa kita seharusnya seperti itu bersujud itu sajadah yasjudu bersujud kalau sujudun ya bentuk sujudnya gitu untuk isti masder dikit dalam isti dalam 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 perimat gitu supaya bisa lebih paham jadi kalau misalnya biasanya kita kalau di kitab di rusulullah itu ada tamrin perintah istahrid minadarsi al-umur al-atiyah sebutkan bisa diartikan sebutkan kalau seperti itu jadinya atau kalau dipaksakan dengan terjemah letter harfiah bisa keluarkanlah dari makolah atau hiwar di awal pelajaran beberapa hal berikut sebenarnya kalau diartikan lebih bagusnya sebutkanlah kan gitu jadinya kalau masdernya istikhoroju berarti kegiatan mengeluarkannya itu istikhoroju ahadhi al-umur minadars jadi kegiatan mengeluarkannya itu disebut istikhoroju gitu tersebut pakai masdar istikhoroju seperti tadi misalkan apa yang lain yang mirip itu tadi ya sujudun yang paling mirip dengan istikhoro kalau kata bayak tubuh kitabah itu enggak terlalu mirip kalau kalau sajada yasjudi sajada yasjudu itu bersujud jadi orang kalau bersujud itu menggunakan fi'nun sajada yasjudu gitu tapi kalau bentuk sujudnya itu disebut sujudun itu masdar sujudun itu masdar seperti istikhorojun gitu masih bingung jadi kalau sajada bersujud kalau sujudun sujud gitu ya ah sujud sebetulnya sujud lah usjud 6 untuk fi'lul sudah sini huruf setelah hamsah wassal itu apakah memang hanya sindan tak saja atau ada contoh lainnya dari huruf asli ketambahan 3 huruf atau memang hanya istat istat saja ini ustad sebenarnya untuk khumasi dan sudasi itu tidak hanya pola ini saja bukan hanya pola disana ada istahala dan istafala tidak hanya itu saja polanya ada pola-pola yang lain insyaallah nanti insyaallah ibu-ibu kalau misalkan sabar dan istiqamah mengikuti pelajaran insyaallah akan sampai pada saatnya mempelajari dan menghafalkan pola-pola fiil tersebut jadi kita usahakan kita tidak terlalu meluas disini jadi kalau misalkan kita sebutkan semuanya jadi panjang nanti bingung nih ibu jadi jadi intinya hamzah wasol yang mengawali fiil itu pada tiga hal ini pada amrul fi'lithulasi kata perintah yang aslinya tiga huruf lalu pada fi'lun madhi amr dan masdar dari fi'lun khumasi lalu yang ketiga pada madhi amr dan masdar fi'lun sudasi gitu ya ibu ya untuk berikutnya di bawahnya itu sebenarnya penjelasan penjelasan dari fi'l thulasi amrul fi'l thulasi itu aslinya tiga huruf jadi huruf aslinya tiga yang pada fi'lun madhi sedangkan hamzah wasol itu hanya tambahan makanya tetap disebut fi'lun thulasi gitu ya ibu ini hanya tiga huruf sedangkan hamzah wasol ini adalah tambahan gitu ya ibu jadi mudah itu insyaallah ada contoh-contoh yang lain disana fi'lun madhi kataba jadi uktub samia jadi isma naqola jadi unkul kalau tadi intakola berpindahkan kalau naqola itu memindahkan naqola yanqulu unkul kalau naqola memindahkan unkul pindahkanlah kalau intakola yanquilu berpindah lalu fi'l khumasi amruhu masdaruhu disana ada irtahala lima huruf disana lima huruf jadi oleh hamzah ro ta ha dan lam lalu fi'l amrnya dan masdarnya juga aslinya lima huruf hanya saja masdarnya disana mengalami satu tambahan lagi yaitu huruf alif 6 untuk fi'l sudasi juga halaman berikutnya disana amruhu masdaruhu juga istighfaroh itu aslinya 6 huruf dimulai dari hamzah sintak rain fa dan ro demikian juga dengan fi'l amrnya 6 huruf masdarnya mengalami satu huruf tambahan lagi sebelum huruf terakhir yaitu huruf alif jadi istighfar insyaallah jelas tadi fi'l sulasi khumasi dan sudasi jadi yang mengawali atau yang diawali hamzah wassal itu hanya tiga itu saja kalau pada fi'l jadi kalau fi'l yang terdiri dari empat huruf gimana yang rubai yang terdiri dari empat huruf gak bakal ada hamzah wassal baik itu fi'l madinya fi'l mudarenya atau fi'l amrnya atau masdarnya gitu ya kalau fi'l yang terdiri dari empat huruf itu gak bakal ada hamzah wassalnya gitu ya jadi hanya pada sulasi khumasi dan sudasi jelas semuanya insyaallah insyaallah ya ustad ma'am tadi kan ada fi'l kan kata kerja kalau masdar memang termasuk kata kerja ya ustad bukan masdar itu sebenarnya termasuk isem makanya tadi tadi saya sampaikan ini agak merembet ke isem sebenarnya dan sebenarnya pada isem tadi sudah saya sampaikan juga isem yang terdiri dari lima huruf atau lebih yaitu kalau diawali hamzah pasti hamzahnya hamzah wassal sebenarnya yang saya maksud itu adalah masdar tadi ketika saya menyinggung isem tadi masdar baik 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 ustad ada lagi pertanyaan kalau tidak ada berikutnya kita sampai di hamzatul qat'i kalau tadi hamzatul wasli alhamdulillah sudah selesai hamzatul wasli yang mengawali isem hamzatul wasli yang mengawali harf dan hamzatul wasli yang mengawali fi'lun sekarang kita akan membahas hamzatul qat'i kapan kita menulis hamzatul qat'i di awal kata takunu hamzatul qat'i fi'l mawal bi'il a'tiyah hamzatul qat'i mengawali kata itu terletak pada beberapa tempat berikut di sana ada beberapa di halaman halaman berapa ini Bibo sebelas halaman sebelas halaman sebelas di sana ada beberapa yang pertama ma'adil fi'lis thulati wa masdaruhu pada fi'l thulati yaitu bentuk ma'adinya dan masdarnya jika fi'l thulati diawali hamzah ini bukan amrnya tapi fi'l ma'adhi dan masdarnya jika fi'l ma'adhi thulati dan masdarnya diawali hamzah maka hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i gitu ya Bibo ya jika fi'l ma'adhi thulati jika fi'l ma'adhi thulati dan masdarnya diawali hamzah maka hamzahnya pasti hamzatul qat'i kalau tadi fi'l amrnya pasti hamzatul wasli kalau thulati kalau fi'l ma'adhi dan masdarnya kalau diawali hamzah hamzahnya pasti hamzatul qat'i insya Allah jelas ya Bibo disana contohnya ada akhwadha akhwadha ini fi'l thulati terdiri dari tiga huruf asli akhwadha disana diawali hamzah hamzahnya ini pasti hamzatul qat'i gak mungkin hamzatul wasli demikian juga dengan masdarnya akhwadhan akhdun akhwadha makanya apa Bibo apa makanya akhwadha mengambil ahsantuna mengambil akhwadha makanya mengambil akhdun itu masdarnya gitu mungkin ada contoh kata yang lain misalnya amaro memerintah amaro ya'muru amrun perintah amrun kita katakan fi'lul amro amr itu maknanya perintah fi'l ma'adhi amaro hamzahnya itu hamzatul qat'i masih kalau ditulis amaro masdarnya amrun misalnya jelas yang nomor pertama ini ustad maaf tolong diulang jika fi'l ma'adhi tula dan masdarnya apa ustad lanjutannya ustad cepet banget apa no masih terlalu cepet ini kadang kadang itu saya masih loading gak masalah apa no saya minta maaf fi'lun thulati jika fi'lun ma'adhi dan masdarnya diawali hamzah maka hamzahnya itu pasti hamzatul wasli fi'lun thulati sekali lagi fi'lun thulati jika bentuk ma'adhi dan masdarnya diawali hamzah maka hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i berbeda dengan tadi kalau fi'lun thulati amernya diawali hamzah hamzahnya pasti hamzatul wasli itu bentuk amernya tapi kalau bentuk madinya dan masdarnya diawali hamzah maka hamzah itu pasti hamzatul qat'i gitu ya wadih ya jelas alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan lagi tidak ada yang bingung kita lanjutkan yang kedua hamzatul qat'i yang kedua dimana hamzatul qat'i pada fi'lun ruba'i jadi kalau hamzatul qat'i mengawali fi'lun ruba'i itu pas kalau fi'lun ruba'i diawali hamzah kebalik saya tadi ngomongnya kalau fi'lun ruba'i fi'lun ruba'i itu fi'lun yang terdiri dari berapa huruf empat empat huruf kalau fi'lun ruba'i yang terdiri dari empat huruf itu diawali hamzah maka hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i itu biasanya kita menjumpainya pada fi'lun madinya amernya dan masdarnya misalnya disana aku'bala aku'bala dan aku'bil aku'bala itu maknanya menerima aku'bala yuk'bilu aku'bil seperti tadi madi, amr, dan masdar madi, amr, dan masdar karena kalau mudari kan gak mungkin diawali hamzah kecuali yang hamzah itu harful mudara'ah baik jadi fi'lun madi fi'l amar dan masdar kalau ruba'i itu pasti kalau diawali hamzah itu pasti hamzahnya hamzah tul qat'i dan saya sampaikan tadi kalau pada fi'lun ruba'i itu gak mungkin ada hamzah wassal hamzah tul wassli gitu ya pada fi'lun ruba'i itu gak mungkin ada hamzah tul wassli pasti hamzahnya hamzah tul qat'i ada fi'lun madi amr, dan masdar disana misalnya aku'bala aku'bala sebenarnya ini fi'lun aslinya itu tiga huruf lalu mengalami tambahan satu huruf jadi empat jadi aku'bala menerima maknanya aku'bil terimalah aku'bil itu amr aku'bal itu bentuk masdarnya menerimaan mungkin ada contoh yang lain misalkan aslama ma'am aslama selamat selamat aslama aslama aslim masdarnya islam selamat selamat sebenarnya sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah itu bisa bermakna berserah diri betul aslama itu berserah diri tapi juga bisa diartikan memeluk agama islam gitu ya aslama aslama berserah diri atau memeluk agama islam aslim itu bentuk amr atau perintahnya sedangkan masdarnya islamun jadi islam itu bentuk masdar masdar islam islamun jadi jelas insyaallah untuk yang fi'lun ruba'i yang kedua fi'lun ruba'i madi amr dan masdarnya kalau diawali hamzah hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i persis polanya seperti tadi aslama aslim oh ini akbil akbil ikbal kalau yang terakhir masdarnya baru ikbalun seperti islamun polanya persis jadi dengan pola fi'lun itu dengan pola ada pertanyaan hal min soal tidak ada maaf ustad saya duidah bayanti taswar yang memang telat di invite jadi saya tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan disini dan saya rasanya saya memilih pelajaran jam 4 tapi ini seperti bersambung dari pagi ya ustad bagaimana ini betul jadi begini om sebenarnya materi daurah kita itu 5 sesi itu bersambung semuanya untuk yang pilihan pilihan itu hanya untuk sesi kelima memilih waktu itu hanya sesi kelima hari ahad makanya makanya disana dulu ketika di formulir itu pilihan waktu untuk praktek gitu ya waktu praktek sesi kelima itu maksudnya adalah hari ahad untuk sesi pertama kedua ketiga dan keempat hari jumat dan sabtu itu materinya bersambung jadi ini pelajaran ini mulai dari hari jumat sampai sabtu ah jumat sabtu ahad baru praktek ada siaran ulangnya di youtube ya ustad ya tadi saya share di grup untuk rekamannya iya baik sementara saya pamit dulu ya ustad ya karena saya benar-benar tidak mengerti karena saya tidak melihat dari awal jadi saya nanti akan coba belajar dari youtube-nya aja gak masalah sebenarnya kalau mau menyembak juga gak ada ruginya karena mungkin saya jadi pusing karena istilahnya sendiri saya tidak mengerti gitu kayak koti dan segala macem saya gak tahu artinya sama sekali mungkin ya untuk kali ini saya pamit dulu ya ustad gak masalah silahkan silahkan gak masalah saya tidak memaksa meskipun sebenarnya walaikumsalam meskipun sebenarnya 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 belajar itu gak ada gak ada namanya sia-sia dan rugi karena kalau misalkan sekarang kita mempelajari belum terlalu paham kalau kita nanti belajar lagi mengulang lagi itu kita memahaminya tidak betul-betul dari nol kan gitu gak masalah khatahlah halikun semoga Allah memberikan untuk ilmu kepada kita semua amin rahit ada pertanyaan lagi ada ustad untuk pulang masdar itu apakah memang sebelum huruf terakhir itu di fathah huruf terakhir di fathah gak sebenarnya maksudnya seperti akhdan mungkin baca disini akhdan ini yang di bawah yang di bawah yang yakubah lun yakubah lun huruf terakhirnya sebelumnya juga kebanyakan di fathah huruf terakhirnya atau sebelum terakhir sebelum sebelum huruf terakhir ada yang di fathah sebenarnya gak juga om sebenarnya gak juga sebenarnya masdar kalau 4 huruf atau lebih kalau masdar 4 huruf atau lebih itu ada pola bakunya tapi kalau hanya 3 huruf aslinya fi'lunnya hanya 3 huruf thulathi itu masdarnya itu tidak ada pola bakunya misalkan akhdun 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 itu huruf sebelum terakhir sukun kan nasoro yansuru nasrun nasrun huruf terakhirnya ro sebelum terakhir sod sopnya sukun jadi tidak harus fathah misalkan khoro jayakhroju khurujun khurujun bukan fathah kan jadi tidak harus fathah nastamir untuk ketiga yang ketiga hamzatul wasli di awal hamzatul qat'i hamzatul qat'i mengawali kata itu yang ketiga itu pada fi'lun mudor yang domirnya ana sekali lagi ini tempat ketiga hamzatul qat'i mengawali suatu kata itu pada fi'lun mudor yang domirnya ana bingung tidak misalnya ana adhabu adhabu hamzahnya itu hamzatul qat'i aslinya kalau kalau huwa yadhabu kalau ana adhabu gitu ini fi'lun mudori fi'lun mudori yang domirnya ana itu diawali hamzatul qat'i gitu hamzahnya adalah hamzatul qat'i ana adhabu kataba yaktubu itu kalau kataba yaktubu itu huwa dia laki-laki kalau ana ana aktubu ini fi'lun mudori nya ana aktubu jadi hamzahnya itu hamzatul qat'i tadi kalau istaufaro yastavfiru itu domirnya huwa kalau ana ana astavfiru makanya kalau kita beristighfar astavfirullah itu kan namanya iya atau iya ibu-ibu kalau beristighfar gimana gitu kan astavfirullah jadi hamzah jadi itu bentuknya itu untuk fi'lun mudori itu ibu-ibu astavfirullah astavfiru itu bentuknya fi'lun mudori dan kata gantinya itu ana makanya disana diawali hamzah di awalnya a astavfiru kalau huwa kalau dia iya yastavfiru gitu kalau ana astavfiru mungkin sebagian ibu-ibu ada yang belum sampai pembahasannya disini ini di di mungkin di semester dua kalau di kubaro dan semester tiga gak masalah nanti dengan proses insyaallah akan sampai pembahasannya tapi kalau sebagian insyaallah sudah faham ada yang bingung ibu-ibu jadi fi'lun mudori yang domirnya ana yaitu diawali hamzatul qat'i jelas ibu-ibu iya wabih alhamdulillah berikutnya berikutnya ad-domair sebenarnya disini sudah kita tadi ketika membahas hamzatul hamzatul wasli kita tadi kan membahas bahasannya hamzatul wasli yang mengawali isem itu hanya ada beberapa isem tadi sembilan dan satu dan yang isem yang lebih dari lima huruf lima huruf atau lebih gitu ya lima huruf atau lebih dan ad-domair ad-domair atau bentuk tunggalnya domir kata ganti ad-domair atau domir itu kan termasuk isem kan ibu-ibu ya ya atau iya 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 di awali hamzah pasti hamzahnya adalah hamzatul otani gitu ya itu kan ada 14 semua ya tidak semuanya di awali hamzah tapi kalau yang di awali hamzah pasti semuanya hamzatul kotani gitu ya alhamdulillah mudah berikutnya yang kelima yang kelima alhuruf tadi kita sudah sampaikan pada pembahasan hamzatul wasli kalau hamzatul wasli pada huruf itu hanya ada satu huruf yaitu al berarti selain itu kalau di awali hamzah pasti hamzahnya hamzatul kotani gitu kan berarti semua huruf selain al kalau di awali hamzah hamzahnya pasti hamzatul kotani misalkan an aw inna anna ila dan seterusnya itu ibu-ibu ya jelas insyaallah insyaallah sedangkan berikutnya ada alhuruf alhuruf ini jama' dari dhurfun dhurfun itu termasuk isem yang menunjukkan keterangan tempat atau waktu atau kita garis besarnya ini termasuk isem kalau kita katakan tadi isem tadi kan terbatas kalau yang di awali hamzatul wasli 9 dan masdar yang terdiri dari 5 huruf atau lebih berarti ini juga selain itu selain 9 isem tadi dan selain masdar yang terdiri dari 5 huruf atau lebih berarti kalau di awali hamzah berarti hamzahnya pasti hamzatul wasli pasti hamzatul kotani kalau di awali hamzah pasti hamzatul kotani gitu kan di sana waruf di sana ada idha ada amama ada abad dan ida maknanya jika ama-ama makna ama-ama depan depan abad dan alamanya alamanya masya Allah ayo insya Allah jelas ya untuk hamzatul qatai mudah ya jadi ida artinya apa Ustaz abad dan ida 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 maknanya jika jika ida jika jika datang pertolongan Allah kalau yang huruf itu itu kayak ini ya apa tuh yang ditelajari kok jadi lupa ya yang ilah seperti huruf jar sebenarnya huruf itu banyak um tidak hanya huruf jar ada nanti ada nanti huruf nasob ada nanti huruf jazm gitu ya yang penting kalau huruf diawali hamzah pasti hamzahnya hamzah gitu ya pantasan tadi saya bilang Ustaz Ali itu huruf saya pikir jar gitu ternyata bukan jar aja huruf itu ya ah betul sekali bukan hanya huruf jar ya betul itu al itu harfun lita'arif untuk merubah maknanya menjadi ma'arifah harfun lita'arif gitu ya ya Ustaz ada pertanyaan ibu-ibu tentang hamzah di awal kata baik tadi yang sudah kita bahas hamzatul wasli dan sekarang ini hamzatul qatai hal min soal ada pertanyaan tidak ada belum Ustaz alhamdulillah berikutnya di halaman 12 di halaman 12 ini terkait dengan perubahan tapi sebenarnya ini kita akan mudah memahaminya ketika kita sudah paham hamzah yang terletak di tengah kata jadi ini kan ketika misalkan huruf in ditambah la atau ala ditambah la lalu ulai ditambah ha jadi haulai lalu yaum afan iza ditambah yaum atau hina jadi yaw ma'idhin idh ini maksudnya alfan izin jadi yaw ma'idhin atau hina izin lalu di sana ada iza ditambah a sebelumnya ini semuanya jadi bersambung jadi bersambung hamzahnya ini jadi terletak di tengah-tengah dan berarti sebenarnya ini kaedahnya adalah kaedah hamzah yang di tengah kata gitu ya ibu ya jadi kita langsung mempelajari hamzah yang di tengah kata saja ya supaya menyingkat waktu halo kita langsung ke halaman 17 ibu karena halaman setelah ini itu latihan kita langsung ke halaman 17 silahkan dibuka halaman 17 tentang hamzah fi wasatul kalimah hamzah di tengah kata atau kadang disebut alhamzah al-mutawasyapah hamzah yang di tengah ini mudah sebenarnya semuanya mudah nggak ada yang susah amin hamzah di tengah kata kalau tadi kita sudah menyelesaikan alhamdulillah hamzah yang di awal kata gitu kan weh ada hamzah wasol ada hamzah kotak sekarang hamzah di tengah kata kalau hamzah di tengah kata pasti hamzah tul-kata kita sudah tidak memperdebatkan lagi apakah ini hamzah tul-wasli atau hamzah tul-kata kalau hamzah di tengah kata atau di akhir kata itu pasti hamzah tul-kata hanya saja apa permasalahannya kenapa kok dibahas juga permasalahannya adalah terkadang hamzah di tengah kata itu bentuknya macam-macam ada yang ditulis ada empat bentuk ada yang ditulis di atas ya seperti ini ini maksudnya ya ya tapi tidak ada titiknya misalnya disana mi ataini ini tulisannya mi ataini hamzahnya ditulis di atas ya ya atau ya lalu yang kedua contohnya disana ada shu'unun shu'unun di atas waw hamzahnya kepala hamzahnya di atas waw lalu ada sa'ala sa'ala kepala hamzahnya ditulis di atas alif terkadang terkadang juga kepala hamzahnya itu berdiri sendiri tidak di atas apapun terkadang berdiri sendiri tidak di atas apapun lalu kapan kita menulis hamzah di tengah itu di atas ya kapan kita menulis hamzah di tengah itu di atas waw kapan di atas alif dan kapan berdiri sendiri kan itu yang kita permasalahkan gitu dan ini pembahasan ini biasanya itu mungkin yang paling ribet biasanya itu orang salah-salah menulis itu seringkali itu pada hamzah di tengah kata seperti ini jadi kita usahakan kita pahami baik-baik untuk kaedah hamzah di tengah kata ini jadi ini tadi kita sampaikan hamzah kalau di tengah kata itu ada empat bentuk bisa di atas ya bisa di atas waw bisa di atas alif dan bisa berdiri sendiri tapi sebelum kita masuk ke kaedahnya masuk ke kaedah ini kapan di atas waw kapan di atas alif kapan di atasnya kapan berdiri sendiri kita pahami dulu beberapa hal untuk memudahkan pertama huruf misalkan harokat fathah itu pasangannya dengan alif harokat fathah itu pasangannya dengan alif sedangkan harokat domah pasangannya dengan waw harokat khasroh pasangannya dengan kayak mat mirip seperti mat ini ada kaitannya dengan itu mungkin itu nanti kita lihat itu ada kaitannya ibu jadi kalau misalkan nanti harokat yang menang itu harokat khasroh berarti di atas iya kalau harokat yang menang itu harokat domah maka di atas waw kalau harokat yang menang fathah maka di atas alif gitu ya ibu ya kok yang menang menang salah itu kok menang sih kok menang yang penting gak menangis tau ya atau menang malu jadi itu pertama jadi nanti insyaallah kan kita pahami menang maksudnya menang itu gimana terus kalah itu gimana yang penting kita pahami dulu tadi kalau fathah itu pasangannya alif kalau kasroh pasangannya iya kalau domah pasangannya waw selanjutnya untuk menentukan apakah hamzah di tengah kata ini di atas ya atau waw atau alif atau kadhiri sendiri kita harus memperhatikan harokat dua huruf yaitu harokat hamzah itu sendiri dan harokat huruf sebelumnya itu ibu ya ulang Ustadz maaf atau sebelumnya gini sebelumnya saya sampaikan dulu sebelum kesitu tadi nanti insyaallah saya ulang lagi untuk itu baik Ustadz tadi kan di awal kita sampaikan kalau fathah itu alif domah waw kasroh ya selain itu juga harokat dalam penulisan itu ada tingkatan kekuatannya itu ibu ya harokat dalam penulisan itu ada tingkat kekuatannya harokat yang paling kuat itu adalah kasroh kemudian domah kemudian fathah dan yang terlemah adalah sukun perlu diulangi lagi harokat yang paling kuat adalah kasroh lalu setelah itu domah berikutnya lagi fathah dan harokat yang paling lemah atau tanda yang paling lemah adalah sukun itu ibu-ibunya jelas wadih ini mungkin sedikit berbeda kalau ibu-ibu dulu belajar tahsin mungkin untuk belajar makhroj itu dulu diajarkan harus dari yang paling mudah di ucapkan dari harokat yang paling mudah di ucapkan dan paling jelas yaitu pertama adalah sukun itu yang paling mudah dan jelas di ucapkan itu paling mudah di ucapkan berikutnya fathah kalau sudah bisa mengucapkan dengan sukun baru dilatih dengan fathah berikutnya lagi domah baru kasroh kasroh itu di ucapkannya paling berat paling susah biasanya kita mengucapkan huruf fath dengan fathah dan kasroh itu mudah mana mudah fathah kan daripada kasroh itu tapi itu urutan urutan yang dibalik kalau pada belajar makhroj tapi kalau kaitannya dengan penulisan sebaliknya yang paling kuat itu adalah kasroh berikutnya domah berikutnya lagi fathah yang terakhir sukun gitu ibu-ibu ya jelas? Alhamdulillah berikutnya kita tadi menyampaikan kita kalau ingin menentukan hamzah di tengah kata ini apakah di atas ya atau di atas waw atau di atas alif atau berdiri sendiri kita harus memperhatikan harokat dua huruf satu musik terakhir kita jika ingin menentukan hamzah di tengah kata ini kita jika ingin menentukan hamzah di tengah kata apakah di atas ya atau di atas waw atau di atas alif atau berdiri sendiri Kita harus memperhatikan harokat dua huruf Harokat dua huruf Dua huruf itu apa saja Yaitu huruf Hamzah itu sendiri harokatnya apa Dan harokat huruf sebelumnya Sekali lagi saya sampaikan Jika kita ingin menentukan Hamzah di tengah kata ini Di atas apa? Apakah di atasnya atau di atas waw Atau di atas alif atau berdiri sendiri Kita harus memperhatikan harokat dua huruf Yaitu harokat Hamzah itu sendiri Dan harokat huruf sebelumnya Begitu ya, wabih? Jelas? Jelas Ustaz Mungkin dulu sebagian yang belajar Mungkin di awal-awal saya pernah menyampaikan Yang diperhatikan harokat huruf Hamzahnya saja Itu sebenarnya biar singkat dan tidak terlalu pusing Tapi sebenarnya kita harus memperhatikan harokat dua huruf Yaitu huruf Hamzahnya itu sendiri Dan harokat huruf sebelumnya Dan ini kaitannya dengan harokat mana yang lebih kuat itu tadi Gitu ya, wabih? Jelas? Maksudnya demikian Ini contoh di bawahnya disana Perhatikan harokat-harokat berikut ini Dan perhatikan Hamzah yang di tengah Disana contoh yang pertama Disana jika huruf Hamzahnya Fathah Dan sebelumnya Kasroh Saya tanya Kasroh dan Fathah lebih kuat mana? Kasroh 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 yang menang kan om ya? Iya Berarti Hamzahnya ini ditulis di atas ya Gitu ya? Oh gitu Jadi paham om ya Maksudnya menang kalah tadi Dan antara harokat yang lebih kuat Yang mana? Jadi harokat yang lebih kuat itu yang menang Dan nanti Hamzahnya itu ditulis Sesuai dengan harokat yang menang itu Gitu om ya? Jelas? Bentar, bentar Masih loading Ustaz Masih loading Belum paham Ustaz Hamzahnya di atas Terus kamu ala itu di atas Ustaz Garisnya itu di atas atau di bawah Ustaz? Apanya om? Hamzah Hamzahnya itu Garisnya itu di atas atau di bawah? Nanti kalau Di atas ini Kuruf Ya Garis apa om? Garis apa om? Harokat maksudnya Harokat Harokat maksudnya Harokat Harokatnya tetap Misalkan kalau harokat Hamzahnya itu adalah Fathah Tapi sebelumnya Kasroh Kasroh dan Fathah itu Lebih kuat mana? Kasroh Lebih kuat Kasroh Meskipun Hamzahnya tetap Fathah Harokatnya Kalau Kalau huruf sebelumnya Kasroh Berarti kan menang Kasroh Tetap Hamzahnya itu Berarti harus mengalah Harokat Fathah itu harus kalah Dan Hamzahnya ditulis di atas Mengikuti harokat yang lebih kuat Gitu om ya Jelas sih Baik lanjut Ustaz Jadi Jadi Nanti bisa bandingin Perubahannya bisa ditulis Ustaz Perubahan apa om? Ini om Disampingnya ini om Coba kita perhatikan disini Ini bukan berubah hurufnya sebenarnya om Jadi Ini kita menentukan Hamzahnya itu kita tulis di atas apa Apakah di atas ya Atau di atas waw Atau di atas alif Atau berarti sendiri gitu om Maksudnya itu om Jadi kalau kita perhatikan Harokatnya saja Kata miah ini misalkan Kata miah Hamzahnya itu Fathah Hamzahnya Fathah Huruf sebelumnya Kasroh Ya atau ya? Ya Ustaz Kasroh dan Fathah Itu lebih kuat Kasroh Ya atau ya? Berarti Hamzahnya ditulis di atas Ya Kasroh Mengikuti harkat Kasroh Gitu om Jelas disini sekarang? Jelas Jelas Alhamdulillah Oh iya 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 Kalau misalkan Boma Betul sekali Yang kedua Kalau Hamzahnya misalkan Fathah Sedangkan huruf sebelumnya Boma Boma dan Fathah lebih kuat mana? Boma Lebih kuat Boma Maka Hamzahnya ditulis di atas Wow 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 Gitu ya? Jelas insyaallah Berikutnya Kalau Hamzahnya tandanya Sukun Sedangkan huruf sebelumnya Fathah Fathah dan Sukun lebih kuat mana? Fathah Fathah Karena Sukun itu paling lemah Maka Mengikuti Fathah itu tadi Hamzahnya ditulis di atas Di atas Oke Jelas insyaallah ibu-ibu Insyaallah Alhamdulillah Jadi tadi maaf ulang Memperhatikan Apa Jika ingin menunggu Dari tengah kata Apakah Ada Atau beli sendiri Maka harus memperhatikan Harokat dua huruf Yaitu harokat Hamzah itu sendiri Dan harokat Sebelum Hamzah ya Ustaz Betul Ya Baik Ustaz Ustaz Jadi kalau di Al-Quran Kayak begini dong ya Tulisannya ya Yang begini Begini yang mana Maksudnya Enggak Maksudnya Maksudnya Kalau Pas di Al-Quran itu Kalau ada Hamzah Jadi memakai kaedah ini dong Betul Semua penulisan Arab itu Yang menggunakan Kaedah Imla Ini Yang diterapkan Oh Nanti saya Belajar Ya Betul Belajar dari Nanti bisa Selama ini kan Gak pernah Perhatian ya Gak pernah Baca-baca Gak pas Kalau ada Hamzah Di tengah kata Nanti coba dilihat Itu Hamzahnya Di atas apa gitu Lalu harokatnya Mana yang lebih kuat Kenapa kok di atas Huruf itu gitu Kalau sebelumnya Kalau sebelum hurufnya Sukun Ada gak Ustaz Sebelum Hamzah Tapi harokatnya Sukun Anda Sabar 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 Kalau sebelumnya Fathah juga Ustaz Dan Hamzahnya juga Fathah kan Sama-sama Gimana tuh Ustaz Sama-sama Seperti Sa'ala Berarti Ya Alif Berarti Kan Fathah dengan Fathah Sama kan Gak usah dibandingin Gak usah dibandingin Sama Sejenis Iya Ustaz Ustaz Kalau misalkan Hamzahnya Yang contoh pertama Kan dia kebetulan Di posisi Fathah ya Terus Komen dengan dia Di posisi Kasro Hamzahnya sendiri Terus Huruf sebelumnya Kasro Jadi Ya Kasro juga Kasro juga Nah Ya kalau Harokatnya sama Gak usah diperdebatkan Om Kalau Harokatnya beda Baru Mana yang lebih kuat Gitu Oh Kasro dan Doma Ustaz Harokatnya Maka agak berubah Hamzahnya Kasro Sebelumnya Doma Hamzahnya Kasro Sebelumnya Doma Berarti Ya itu Kuat Iya Yang lebih kuat Kasro Berarti di atas Iya Seperti Su-Ila Su-Ila Itu Alhamdulillah Di atas Gitu ya Insya Allah Jelas Mudah kan Mudah sekali Semoga ingat Insya Allah Ustaz Insya Allah Baik di Praktikan Coba kita lihat dulu Kita lihat berikutnya Tabib Ini penerapan Ya Allah Disana kata Mi'ah Di sana Hamzahnya Harokatnya Fathah Sedangkan huruf sebelumnya Kasro Fathah dan Kasro Lebih kuat Kasro Kasro Makanya Hamzahnya ditulis di atas Ya Gitu ya Ya Berikutnya Di sana ada kata Biksa 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 Itu Hamzahnya Sudah lama Sudah hampir selesai Waktunya Biksa Biksa Itu hamzahnya Tandanya sukun Sedangkan huruf sebelumnya Kasro Sukun dan kasro Lebih kuat Kasro Kasro Makanya hamzahnya Ditulis di atas Ya Gitu ya Lalu Su'alun Su'alun Hamzahnya Tandanya Fathah Sedangkan huruf sebelumnya Bomah Fathah dan domah Lebih kuat Domah Domah Makanya hamzahnya Ditulis di atas Wow Berikutnya Di sana ada Su'ila Hamzahnya Tandanya kasro Sedangkan huruf sebelumnya Bomah Bomah dan kasro Lebih kuat Kasro Makanya di atas Ya Oh iya Gitu ya Berikutnya Ini Hamzahnya Tandanya sukun Sedangkan Sebelumnya Sebelumnya Tandanya Fathah Menang Lebih kuat Menang Fathah Fathah Berarti hamzahnya Di atas Alif Seperti Fa Run Berikutnya Berikutnya Ini bagaimana Kalau Hamzahnya Kasro Kalau hamzahnya Kasro Sedangkan sebelumnya Sukun Alif Itu kan Sukun kan Kasro Kasro Dan sukun Lebih kuat Kasro Makanya Hamzahnya Ditulis Di atas Ya Alba Idah Mudah Insya Allah Semoga Doa Amin 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 Berikutnya Suilta Suilta Ada taknya Hamzahnya Tandanya Kasro Sedangkan Sebelumnya Boma Kasro Dan Boma Lebih kuat Kasro Makanya Di atas Ya Insya Allah Ustaz Berarti emang Harterata Di atas Kebanyakan Ustaz Kebanyakan Karena kan Kasro Yang paling Kuat Kasro Yang paling kuat Kasro Yang paling kuat Dilihat Perbandingannya Dilihat Perbandingannya Di sana Ada Tanbih Peringatan Yang harus Diperhatikan Di sana Iza Ja'atil Hamzah Mutawassir Potan Madmumatan Jika Hamzah Di tengah kata Dan Tandanya Boma Ini Sebenarnya Ini Opsi Bisa ditulis Demikian Dan bisa ditulis Demikian Jika Hamzahnya Itu aslinya Boma Dan sebelumnya Boma Maka Kita tulisnya Kalau berdasarkan Kaedah yang kita Bahas tadi Hamzahnya ditulis Di atas apa Ibu Wow Di atas Wow Itu kaedah Aslinya Seperti itu Tapi Juga Boleh Khusus untuk Kasus ini Kalau Boma Bertemu Boma Itu aslinya Di atas Wow Tapi Boleh Juga Ditulis Di atas Ya Seperti Su'unun Tulisan yang pertama Ini Su'unun Di atas Wow Boleh juga Ditulis Dengan Su'un Hamzahnya Di atas Ya Seperti ini Seperti Ku'usun Ini bentuk Jama'at Dari Kak Sun Ku'usun Ini ditulis Di atas Wow Ini yang pertama Ini kaedah dasar Yang kita pelajari tadi Kalau Boma Pertemu Pertemu Sebenarnya Boleh juga Ditulis Di atas Ya Gitu Ya Mahfum Mahfum Pengecualian Ini Opsi Boleh 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 Dilihan Berikutnya Di sana Kalau Hamzahnya Sendiri Itu Dommah Dan sebelumnya Sukun Dommah dan Sukun Lebih kuat mana Dommah Dommah Lebih kuat Dommah Lebih kuat Dommah Aslinya Itu berdasarkan Kaedah tadi Ditulisnya Di atas Wow Kan gitu ya Seperti disini Mas Ulun Mas Ulun Tapi Boleh Juga Boleh Boleh Bukan harus Tapi boleh Boleh juga Ditulis di atas Ya Jadi Mas Ulun Jadi ini Boleh Dua hal ini Boleh Kalau Hamzahnya Dommah Sebelumnya Dommah Atau sebelumnya Sukun Maka Boleh ditulis Di atas Wow Boleh juga Ditulis di atas Ya Gitu ya Tapi Pengutupannya Tetap Sangat Nah Anak Ketemu di Al-Quran Ini Wautu Wautu Dari yang sebelumnya Kan Fathai Yang U Itu Hamzahnya Dommah Wautu Wautu Itu Hamzahnya Di awal Kata Wah Wautu Itu artikan Dan Satu kata Tersendiri Dan Utu Itu satu Kata yang lain Oh gitu Makanya Pikiran kita Kalau ada Wautu Berarti kan Dia di awalnya Ada Wautu Jadi Jadi Dia tetap Seperti Hamzah 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 Di awal Hamzah Di awal Kalau Tandanya Fathah Di atas Alif Kalau Kasroh Di bawah Alif Wah ini Langsung Ngecek di Al-Quran Ini Ustaznya Coba Ustaznya Bener Atau Enggak Terlalu banyak Cukup Ustaz Cukup Ustaz Waktunya berdoa Udah panas Sebenarnya Kalau Hamzah Shadah Ini Beberapa Pengecualian Jadi ada Dua Pengecualian Dua Dua Pengecualian Dari Kaedah Tadi Kalau Kaedah Tadi Kita Bandingkan Dua Harokat Hamzah Sendiri Dan Harokat Huruf Sebelumnya Mana Yang Lebih Kuat Mana Kalau Alhamzah Asyadah Syadah Itu Maksudnya Yang Yelenah Syadah Itu Maksudnya Yelenah Atau Berbeda Sendiri Dari Kaedah Jadi Ini Pengecualian Ini Baru Pengecualian Jadi Ini Tidak Sesuai Dengan Kaedah Dasar Tadi Ini Ada Dua Ini Kita Bahas Besok Panggi Atau Besok Saja Ustaz Masalah Masalah Udah Berasa Bisa Buat Masalah Telur Udah 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 Teler Udah Bisa Dibohongin Ustaz Ya Assalamualaikum Wafat Allah Anikun Amin Amin Insyaallah Kita lanjutkan Materi kita Besok Pagi Besok Pagi Kita Berarti Kita mulai Dari Alhamzah Asyadah Ini Insyaallah Tidak Panjang Ini Pembahasannya Pendek Sebenarnya Alhamzah Asyadah Pendek Tidak Panjang Karena Hanya Dua Dua Pengecualian Meskipun Kalau dirinci Jadi ada Beberapa Berikutnya Berikutnya Nanti kita Akan Membahas Alhamzah Al-Mutaparrifah Atau Hamzah Yang diakhir Kata Jadi Insyaallah Besok pagi Kita akan Membahas Itu Pertama Semoga Allah Memberikan Kemudah Ada pertanyaan Sebelum Kita lanjut Besok Aja Bagaimana Udah Panas Emang Seharusnya Hari ini Jadwalnya Hari ini Kapan Jadwalnya Hari ini Yang si Hamzah Hamzah Apaan Ini Namanya Kalau Alhamzah Asyadah Kalau Alhamzah Asyadah Itu Sebenarnya Sore ini Sebenarnya Sebenarnya Gak masalah Tapi Itu Gak panjang Bahasanya Hamzah Asyadah Itu Gak masalah Yang penting Ibu Belajar Bisa Faham Dan Nyaman Betul Yang penting Yang menang Allah Udah Ngerti Kalau Misalkan Ibarat Misalkan Bayi Masih Kecil Kalau Kita Suwapi Terlalu Banyak Itu Kan Bakal Muntah Gitu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Semoga Apa yang Kita Bahas Sore ini Beranfaat Dan Barokah Semoga Allah Selalu Memberikan Kemudahan Keberkahan Keistikaman Serta Keikhlasan Dalam Proses Belajar Kita Semoga Allah Selalu Memberikan Kemudahan Dan Keberkahan Dalam Setiap Urusan Kita Amin Semoga Allah Menerima Semua Ma'alibadah Kita Dan Mengampuni Dosa-dosa Kita Amin Alam Alam Selamat Terima kasih.